Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Abu Bakar di penghujung usia Abu Bakar Asiddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW Lelaki ini lahir dengan nama Abdul bin Usman bin Amir Dialah yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan pria Persahabatannya dengan Rasulullah SAW telah terjalin selama 40 tahun yakni sejak beliau belum menerima risalah ke Nabian Bahkan sebelum memeluk Islam, perilaku putra Abu Khuhafah ini sudah islami Ia menolak meminum hamer sejak masa jahiliyah Ketika ditanya perihal ini, ia berkata, aku melindungi nama baikku Barang siapa meminum hamer, maka ia menyanyiakan kehormatan dan nama baiknya Manakala Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam Abu Bakar beriman saat itu juga tanpa pikir panjang Sebab, ia mengetahui betapa sempurnanya kejujuran dan ahlak Nabi Muhammad SAW sejak lama Bila Rasul SAW mengabarkan sesuatu Ia langsung memercayainya tanpa mengeluarkan argumentasi atau membantah sekalipun Sesudah Isra Miroj, misalnya, Nabi Muhammad SAW memberi tahu kepada orang-orang perihal perjalanan yang dialaminya itu Banyak masyarakat yang mencibir dan bahkan menuding beliau sebagai orang gila Namun, Abu Bakar dengan tegas berkata Sesungguhnya aku mempercayainya, Nabi Muhammad SAW Aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi maupun petang hari Oleh Rasulullah SAW pun, dirinya diberi julukan Asiddiq Abu Bakar setia mengiringi dakwah Nabi Muhammad SAW Dengan komunikasi yang dilakukannya, sejumlah tokoh Quraishi pun memeluk Islam Di antara mereka adalah Utsman bin Afan, Holha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Saat bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf Ayahanda, Aisyah radiallahu anha itu pun senang menginfakkan hartanya di jalan Allah Rasulullah SAW memujinya di berbagai kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya, di antara orang yang paling dermawan kepadaku dalam persahabatannya dan dalam menginfakkan, hartanya adalah Abu Bakar Beliau juga menyatakan Seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan kekasih selain rabku, niscaya akan ku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku Akan tetapi, persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam itu lebih utama, Syuhiul Bukhori Menjelang wafat Sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dilanda kesedihan luar biasa besar Bagaimanapun, Muslimin mesti terus menghidupkan syiar Islam dan berteguh dalam daulah Mereka pun menyepakati Abu Bakar Asyiddiq sebagai halifah Yakni pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW dalam bidang sosial politik Abu Bakar memimpin umat selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari Ia terus menjadi halifah hingga dirinya berpulang ke Rahmatullah Pada hari wafatnya sang halifah, Madinah diselimuti tangis kesedihan Suasananya setempat mirip dengan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia Ali bin Abi Talib datang ke rumah duka dan berkata, hari ini, hilafah kenabian telah selesai Kemudian, suami Fatimah Az-Zahra itu berpidato di hadapan halayak, semoga Allah merah matimu, wahai Abu Bakar Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, paling sempurna imannya Di antara seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinan, paling melindungi Rasulullah SAW, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabat, paling bagus perangai, paling depan dalam kebaikan, dan paling mirip dengan Rasulullah SAW dalam ahlak, sifat, serta perbuatan Halifah Abu Bakar meninggal pada 23 Agustus 634 Masehi dalam usia sekitar 62 tahun Dia dimakamkan persis di samping makam Nabi Muhammad SAW Sesudah tiadanya Asiddiq, Muslimin berbayat kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mu'minin berikutnya Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar Asiddiq mampu menjaga akidah dan persatuan umat Islam Ketika Muslimin dilanda ujian dengan munculnya pemuka-pemuka murtad yang mengaku aku Nabi, ia dengan tegas menghukum para pendusta itu Abu Bakar juga berjasa dalam proses pembukuan Al-Quran Pengumpulan mushaf-mushaf kitabullah pada masa Abu Bakar disebabkan syahidnya banyak kari pada perang Yamamah Jumlahnya sekitar 50 orang, termasuk salim maulah Abu Hudzaifah Palagan tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriyah Kemudian syuhuf, kumpulan ayat atau mushaf Al-Quran pertama, tersebut diserahkan kepada halifah Abu Bakar sampai meninggal Lalu disimpan di kediaman Umar Al-Faruk sampai meninggal, dan akhirnya dipegang oleh Hafsyah binti Umar Itulah kisah sahabat Nabi Abu Bakar Asiddiq Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh